hai oke ya teman-teman ya ini sudah tumbuh teman-teman ya sudah tumbuh semua ya teman-teman ini umur tiga minggu ya teman-teman ya seperti ini mudah sekali ya setek jambu umur tiga minggu ya sudah tumbuh teman-teman ya Oke jadi seperti itu teman-teman ya cara setek jambu itu mudah ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya akan berbagi cara bagaimana cara setek batang jambu air mudah bergerana dan cepat tumbuh ya teman-teman ya bagaimana caranya setek batang jambu air mudah bergerana dan cepat tumbuh ya teman-teman ya oke kita segera sama-sama ini ya teman-teman ya batangnya sudah potong-potong bisa jadi enam teman-teman ya ini akan saya setek seperti apa ya teman-teman ayo kita praktek sama-sama ya Oke teman-teman ya kita mulai praktek setek jambu airnya ya ini dari batang teman-teman ya ambil batang ini sudah saya potong ah ini ujungnya bawah teman-teman ya kita bersihkan dulu teman-teman ya kita rapikan dulu seperti ini teman-teman ya rapikan dari potongan gergaji tadi Oke rapi begini melingkir keliling ya lalu kita kupas dikit teman-teman ya dikupas sedikit seperti ini teman-teman nah dikupas dikit seperti ini nah kupas seperti ini ya teman-teman ya kita kupas ini nah seperti ini udah seperti ini teman-teman ya kita kasih bawang merah teman-teman ya kita potong bawang merahnya seperti ini mempotong nah seperti ini Oke kita kasih bawang merah di sini teman-teman ya seperti ini ya gosok-gosokan gini pakai bawang merah nah kalau punya pisang juga bisa teman-teman ya atau lidah buaya ya bunga itu tumbuhan aman yes lidah buaya juga bisa ya teman-teman ya sama ya lidah buaya bawang merah seperti ini atau pakai pisang yang sudah matang teman-teman ya bisa ya buat penumbuh akarnya yang percepat pertumbuhan akarnya oke nah seperti ini teman-teman ya sudah saya kasih bawang merah semua ini teman-teman ini seperti ini nah ini bawang merahnya sudah semuanya kayak gini ya oke nah ini dibiarkan dulu sedikit teman-teman ya biarkan dulu sebentar biar agak kering sedikit ya oke kita cari yang yang lainnya ya lainnya ya lainnya ini teman-teman ya oke kita pas kulitnya seperti ini teman-teman nah kupas kulitnya seperti ini keliling teman-teman ya seperti ini nah oke seperti ini ya teman-teman sudah sudah saya kupas sini keliling dikasih bawang merah teman-teman ya jangan lupa kasih bawang merah ini bawang merahnya kita belah nah ini dipotong bawang merahnya seperti ini baru digosokkan ke bekas tadi kupasin tadi teman-teman ya oke gosok-gosok seperti ini seperti ini semua ya keliling teman-teman ya sudah kena semua ya kenapa merah semua ya ini nah oke seperti ini teman-teman ya mudah sekali teman-teman ya stek batang jambu air mudah ya teman-teman ya oke sudah ini teman-teman sudah banyak ini tadi teman-teman ya dua ini mau ditancapkan teman-teman ya ini stek yang satu ini seperti ini yang satunya lagi ini ya ini batang besar teman-teman ya sini satu jempol kaki lebih ini ya besarnya yang ini satu jempol kaki oke ya teman-teman ya tunggu kering sebentar nanti kita tancapkan oke teman-teman ya ini mau saya tancapkan teman-teman ya ini mesti tancapkan ini sudah berapa menit ya sudah agak kering dikit teman-teman ya ini dibuka ini dibuka media tanamnya oke saya pakai botol galon air mineral saya belah dua buji teman-teman ya ini sama oke kita tancapkan teman-teman ya sekarang ya oke nah seperti ini lubangnya dulu seperti ini jangan sampai ke dalam penuh ya teman-teman ya separohnya aja oke ini diambil teman-teman ya ini ambil batangnya tancapkan seperti ini oke nah baru kita tutup pinggirnya seperti ini teman-teman ya oke kita pasang tutupnya nah seperti ini teman-teman ya satunya teman-teman ya satu lagi ini di lubangin tengahnya seperti ini oke separoh ya separoh kedalaman nah ini masukkan ya bibitnya ini batangnya ya masukkan batangnya kita masukkan oke teman-teman ya kita tutup tutup seperti ini oke udah tertutup tak patangnya masukkan tutupnya ini sungkupnya nah oke ini teman-teman ya habis ini ditaruh di tempat yang seduh teman-teman ya saya taruh di bawah pohon di samping rumah yang tidak kena matahari langsung ya nah seperti ini ini di bawah pohon ya besar ini ada setekan nanti kita buka ya teman-teman kita lihat nanti ya oke ya teman-teman ya ini sudah saya taruh di bawah pohon teman-teman ya biarkan sampai satu bulan satu bulan setengah ya nanti baru bisa dilihat oke teman-teman ya mudah sekali ya cara stek patang jambu seperti itu teman-teman ya nah ini ini yang sudah tiga minggu teman-teman ya sudah tiga minggu teman-teman ya ini sudah tumbuh seperti ini teman-teman ya tiga minggu nah ini tiga minggu juga nah ini teman-teman ya saya buka ya ini sebenarnya belum waktunya buka saya buka aja ya teman-teman ya ini sudah tiga minggu teman-teman ya nah ini tiga minggu teman-teman ya sudah tumbuh ini banyak ya daunnya tumbuh tiga minggu teman-teman ya oke teman-teman ya ini yang ada di potol air rano ya kalau mineral saya buka ya tiga minggu sebenarnya belum teman-teman ya bukanya daunnya sampai lebar sekitar umur sebulan setengah atau dua bulan sebenarnya teman-teman ya oke saya akan buka aja ya biar bukti aja teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim ini salah satunya lagi teman-teman ya ini di dalam pot pot ukuran 30 saya akan buka ya seperti apa apakah sudah tumbuh oke saya buka oke ya teman-teman ya ini sudah tumbuh teman-teman ya sudah tumbuh semua ya teman-teman ini umur tiga minggu ya teman-teman ya seperti ini mudah sekali ya setek jambu umur tiga minggu ya sudah tumbuh teman-teman ya oke jadi seperti itu teman-teman ya cara setek jambu itu mudah teman-teman ya tiga minggu sudah bisa keluar tunasnya seperti ini teman-teman ini biarkan gini teman-teman ya nanti akan besar ya daunnya akan keluar semua nanti bisa disambung pucuk atau ditanam langsung tidak masalah teman-teman ya oke ya teman-teman ini sudah bagus ini bukti ya teman-teman ya setek jambu itu sangat mudah ya teman-teman ya batang kita potong kita kasih bawang merah kita tancapkan dan kita kasih tutup ya kasih sungkup ya nanti tiga minggu sudah seperti ini teman-teman ya oke sampai disini dulu teman-teman ya semoga bermanfaat selamat mencoba teman-teman ya mudah-mudahan berhasil buat teman-teman sinar saya salam hormat salam santun akhir kata saya ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh